Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Membelajar Kali ini saya memenuhi permintaan beberapa sahabat Untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat ILKPD atau ILKS Atau lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa elektronik atau digital Baiklah saya berikan contoh ILKPD yang sudah saya buat Tentang modus statistika Nah inilah tampilan dari ILKPD elektronik yang sudah saya buat Yang judulnya adalah modus Untuk menuju halaman berikutnya kita tinggal klik next Di sini ada daftar isi ya Ini ada daftar isi Kemudian kita klik next untuk kehalaman berikutnya Ini muncul judul lembar kerja peserta didik berikutnya Kepertensi dasar dan indikator penjabat kepetensi Selanjutnya petunjuk belajar Selanjutnya adalah kegiatan peserta didik Nanti terakhir adalah latihan ya Oke kita back Kita mulai dari lembar kerja peserta didik Dimulai dengan identitas Kemudian KD dan IPK Kemudian petunjuk belajar Kemudian kegiatan peserta didik ini Saya berikan sebuah video Yang nantinya dipelajari oleh peserta didik atau siswa Sebelum dia mengisi titik-titik pada lembar kerja Jadi sebenarnya ILK itu adalah suatu Lembaran dalam hal ini lembaran ditulis dalam petunjuk Yang bertujuan untuk mengarahkan siswa Menguasai konsep Atau memperdalam konsep Yang diberikan oleh guru pada ILK tersebut Nah video ini Tujuannya adalah untuk memberikan konsep dasar Sehingga anak menguasai konsep dasar Baru setelah itu Anak memperdalam dengan mengerjakan soal Soal yang telah diberikan Misal ini adalah soal-soal modus ya Setelah kalian mempelajari video tersebut Kerjakanlah soal di bawah ini Data berikut merupakan Data tinggi badan peserta didik kelas 20 MIPA SMA N1 Tanjung Tahun pelajaran 2019-2020 Ini datanya Kemudian anak disuruh mengerjakan Tentu langsung anak bisa mengerjakan Di laptop langsung Jadi tidak perlu menggunakan kertas Atau meminimalkan penggunaan kertas Nanti mungkin pada perhitungan Perlu kertas Tapi kita untuk mengisinya Boleh langsung mengisi di komputer atau di laptop Atau nanti kalau siswa menggunakan HP Langsung juga bisa diisi di HP siswa Ini adalah titik-titik ya Yang perlu diisi Ini ada titik-titik tentang interval Yang ini adalah titik-titik yang diisi tentang Tepi bawah Nah misalnya ini diisi ya 151 hingga 157 Ini diisi misalkan 150,5 Ya itu misalnya saja Anak misi seperti itu ya Berikutnya next Kalau berikutnya ini juga ada beberapa Titik-titik yang nanti diisi oleh siswa ya Ini perhatikan Ini titik-titiknya bisa diisi oleh Siswa langsung di laptop Atau kalau menggunakan HP Langsung diisi di HP Jadi tidak perlu mengisi di kertas Nah setelah ini nah kelebihan dari Dari ILKPD Bisa langsung diisi di HP Atau di laptop Dan juga bisa di CCTV video Sehingga anak lebih mudah Mempelajari Karena bisa diulang-ulang Sampai dia paham Video itu bila anak belum paham Oke baiklah Bagaimana cara membuat ILKPD ini Kita akan membuat Membuka sigil ya Jadi sigil ini adalah Aplikasi untuk membuat ILKPD format EPUB Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat E-modul atau E-book Berformat EPUB Maka insya Allah Tidak mengalami kesulitan Ketika mempelajari Pembuatan ILKPD Oke kita mulai dari Judul Lembar Lembar kerja Peserta Didik Nah ini adalah judul Kita beri Label H1 Ya Kita beri label H1 Kemudian Tadi A ini Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Yang B adalah P Tunjuk Belajar Yang C adalah Yang C adalah Kehidupan Belajar Yang D adalah Soal Latihan Oke ini adalah Subjudul Maka kita kasih level H2 Ini juga A2 Ini juga A2 Ini kita kasih A2 Soal latihan juga A2 Oke kita mulai dari Identitas Ya kita mulai dari Identitas Kita back dulu ya Disini ada Mulai dari Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas Materi Submateri Kemudian Alokasi Waktu Untuk membuat Tabel Ini Aplikasi Sikil Itu tidak ada Fitur Dalam Membuat Tabel Maka untuk ini Kita minta Bantuan Layanan Pihak ketiga Untuk membuat tabel Membuat tabel Secara Online Ya Bagaimana Alamatnya Ini perhatikan Ini membuat tabel Secara Online Alamatnya Adalah T T Nah T T Tables Generator Dot Kom T T Tables Generator Dot Kom Ini alamatnya Tables Generator Dot Kom Kemudian Kita enter Ya Kemudian kita pilih yang HTML Table Ya Ini defaultnya adalah Latex Table Tapi kita pilih yang HTML Tables Bagaimana Bagaimana cara membuat tabel Secara Online Perhatikan Di sini Ada Perhatikan Di Identitas Ini ada Tiga kolom Ya Ini kolom Pertama Kolom kedua Ini adalah Titik dua Kolom ketiga Ini SMA Satu tanjung Misalkan ya Jadi ada Tiga kolom Satu Dua Tiga Enam Enam Baris Ya Ada tiga kolom Enam Baris Oke Membuat tabel baru Ya New table New table Barisnya adalah Enam Kolomnya adalah Tiga Kemudian kita klik Create Nah Tadi ini Adalah Apa ya Oke Satuan pendidikan Satuan Pendidikan Kemudian ini titik Dua Ini Tanjung Kemudian Apalagi Mata pelajaran Mata pelajaran Misalkan Matematika Kelas Materi Kelas Misalkan Kelas 12 Nipah Materi Materi Setah Statistika Submateri Misalkan Modus Terakhir Alokasi Waktu Misalkan 2 CP Oke Nah Kemudian Setelah kita Mau buat tabel Secara online Kita Generate Klik Generate Ini ada pilihan Do not generate CSS Artinya tidak Mengikutkan CSS Kita Kita Langsung aja Kita generate Kita generate Nah Maka Inilah Kode Tabel Nanti yang Kita Taruh Di Sigil Kemudian kita Copy Nah Kita Bawa Ke Sigil Kita Klik Dulu Tampilan Kode Tampilan Oke Kita Paste Di Sini Nah Nah Muncul tabel Di Sini Muncul Tabel Oke Kita Klik lagi Tampilan Buku Nah Ini Sudah Jadi Tabel Yang kita Buat Cara Online Kita tinggal Copy Kodenya Oke Berikutnya KD KD Ini Kita Juga Membuat Tabel Nanti Cara Membuat Tabel Sama Dengan Membuat Tabel Pada Identitas Disini Untuk Mempercepat Tidak Usah Saya Peragakan Langsung Saja Petunjuk Belajar Petunjuk Belajar Ini Petunjuk Bagaimana Cara Menggunakan LK Ini Misalnya Satu Belajari Video Yang Saya Berikan Misalnya Dua Isi Mekerjakan Soal Soal Yang Diberikan Dan Terusnya Nomor Tiga Misalkan Kalian Harus Bekerja Sama Untuk Menyelesaikan LKPD Ini Misalnya Misalnya Ya Soal Soal Ini Letaknya Bukan Di KD Dan PK Letaknya Di Petunjuk Belajar Disini Ya Oke Setelah Itu Kegiatan Belajar Ya Kegiatan Belajar Ini Ada Video Ya Bagaimana Cara Menyusikan Video Tidak Usah Saya Peragakan Nanti Silahkan Dipelajari Di Materi Video Tutorial Yang Saya Pernah Berikan Tentang Pembuatan Atau Pengembangan I Modul Nah Sekarang Saya Akan Mencontohkan Bagaimana Membuat Isian Ini Membuat Isian Nah Membuat Isian Ini Kita Memerlukan Coding Ya Memerlukan Coding Coding Nanti Akan Saya Berikan Di Deskripsi Deskripsi Video Ini Ya Oke Misalkan Berdasarkan Kita Ketik saja Misalkan Misalkan Isi Titik Titik Di Bawah Ini Oke Misalkan Seperti itu Kemudian Titik-titik Ini Akan Kita Buat Namun Kita Memerlukan Coding Coding Seperti Apa Ini Sudah Saya Siapkan Ini Coding Supaya Kelihatan Besar Saya Besarin Ya Ini Coding Nya Input Type Sama Dengan Text Dalam Tanda Kutip Tanda Petik Kemudian Size Dalam Tanda Petik Satu Kemudian Place Order Dalam Tanda Petik Titik-titik Kemudian Style Sama Dengan Text Align Titik 2 Center Oke Ini Saya Copy Ini Saya Copy Saya Masuk Ke Sigil Saya Masuk Ke Tampilan Kode Oke Saya Tempelkan Nah Ini Muncul Kotak Yang Di Dalamnya Adalah Berisi Titik-titik Nanti Yang akan Disi oleh Sesuanya Nanti Disi 125 Dan Bahkan Ada Disi Berapa Nanti Ini Akan Disi oleh Sesuanya Nah Perhatikan Disini Ada Input Type Text Size Satu Ini Kalau Mau Memperpanjang Isian Kotak Ini Maka Satu Ini Tinggal Kita Ganti Kita Ganti Dua Misalkan Maka Otomatis Diperpanjang Kita Ganti Lima Perhatikan Nah Ini Akan Panjang Lagi Kita Ganti Sepuluh Nah Maka Perpanjang Lagi Nanti Ini Berapakah Panjang Tergantung Dari Text Yang Akan Diisikan Oleh Sesuanya Memang Kira-kira Panjang Maka Perlu Dipanjang Kan Namun Tidak Terlalu Panjang Perlu Dipendekkan Disini Ada Keterangan Text Line Center Artinya Nanti Ini Titik-titik Berada Di Tengah Tengah Nanti Kalau Anak Isi Jatuh Di Tengah Tengah Seperti Ini Maksudnya Text Line Center Oke Jadi Nanti Ini Tidak Perlu Dihafal Nanti Tinggal Saya Berikan Di Deskripsi Bagaimana Coding Untuk Membuat Form Isian Yang Ada Di LK Nanti Anak Tinggal Isi Oke Saya Kembali Lagi Ke Tampilan Buku Selanjutnya Nanti Kalau Sudah Sudah Apa Namanya Kita Buat Satu Form Isian Nanti Untuk Berikutnya Tinggal Di Kopas Tinggal Di Copy Paste Misalkan Kita Membuat Itu Lagi Membuat Itu Lagi Misalkan 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 Isilah Juga Titik 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 Di Bawah Ini Tinggal Kita Copy Copy Ctrl C Ctrl C Kemudian Kita Taruh Ctrl V Kemudian Klik No Jangan Klik Yes Maka Yang Muncul Ada Coding Coba Saya Ulang Coba Ulang Ctrl V Kalau Klik Yes Maka Yang Muncul Adalah Tidak Muncul Apa Tapi Kalau Kita Klik Kita Klik No Maka Yang Muncul Adalah Kortak Itu Jadi Nanti Tinggal Kita Copy Bila Kita Membutuhkan Komisian Selanjutnya Atau Komisian Lebih Lebih Dari Satu Lebih Dari Dua Maka Tinggal Kita Copy Jadi Ini Intinya LK Itu Adalah Coding Tadi Itu Coding Untuk Membuat Form Isian Yang Nanti Sesua Tinggal Isi Di Di Laptop Di Komputer Atau Di HP Oke Sekarang Setelah Itu Kita Berikan Sampul Kalau Bapak Ibu Pernah Membuat Modul Modul Maka Sampul Klik Alat Kemudian Tambahkan Sampul Klik Alat Kemudian Tambahkan Sampul Kita Cari Klik Perkas Lainnya Nah Ini Misalkan Cover Modus Ini Cover Jadi Cover Nah Oke Sudah Muncul Cover Setelah Cover Selesai Kita Membuat Metadata Seperti Biasa Kita Klik Alat Kemudian Klik Ini Metadata Klik Icon I Atau Bisa Klik Alat Kemudian Penyunting Metadata Kita Klik I Juga Bisa Kemudian Ini Kita Kasih Title Misalkan LKPD Modus Nah LKPD Modus Kemudian Tambah Lagi Penulis Atau Pembuat Contributor Atau Autor Autor Ini Penulis Misalkan Misalkan Fat Kur Roh Man Oke Setelah itu Kita Simpan Kita Simpan Misalkan Kita Beri Nama Stat 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 Modus Kemudian Kita Simpan Oke Setelah itu Kita Coba Masukkan Ke Readernya Atau Azadi Bisa Bisa Baca Oke Ini Azadi Oke Kita Klik Ini Add Book Nah Kita Klik Add Book Kemudian Kita Browse Oke Tadi Di Kodol KPD Namanya Statistika Modus Dot EPUB Kita Tunggu Beberapa Saat Nah Sudah Muncul Sampunya Kita Klik Oke Nah Ini Sudah Muncul ILKPD Kita Klik Nah Muncul Sampul Nah Ini Isinya Tadi Seperti Ini Karena Memang Ini Tidak Kita Selesaikan Selesai Ini Identitas Kemudian Baca Ini Adalah Titik-titik Yang Nanti Diisi Oleh Siswa Oke Oke Jadi Sampai Disini Kita Sudah Berhasil Membuat ILKPD Digital Lata Elektronik Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai